Namanya menjadi berita utama di media masa setelah John Key ditangkap polisi di Hotel C1, Jakarta. Dia menjadi tersangka pembunuhan Direktur Sanekstil Mandiritan Hari Tanton Walia Sayun. John mengaku suka berkelahi sejak kecil. Karena itu pula, ia dikeluarkan dari semaya negeri Tual pada umur 17 tahun. Setelah dikeluarkan dari sekolah, dia lari ke Surabaya dan terus ke Jakarta. Saya jual celana untuk makan. Tidur di jalanan, ujarnya. John hijrah ke Jakarta tahun 1990-an. Menikah pada 1997, kini dia seorang ayah dari lima anaknya. Dia ingin anaknya kuat dan meneruskan cita-citanya yang tidak kesampaian, menjadi intel. Dia sangat mengagumi Mosad sehingga salah satu putranya dinamai Mosad. Satu anak lainnya dipanggil Rambo, simbol ketangguhan. Dia ingin anak-anaknya menjadi anggota korps baju coklat. Dia ingin intelijen Indonesia melalui jalur kepolisian lebih maju lagi. John Key menolak stigma masyarakat bahwa dia seorang preman. Saya crossboy, orang yang suka berkelahi, bukan preman, ujarnya. Ia memang crossboy. Kini ia mengelola sebuah sasana tinju, Putra Key, yang kerap berlaga di turnamen layar kaca. Nama lengkap John Refra Key alias John Key. Tempat lahir tutelaan, Pulau Key, Maluku Utara. Tanggal lahir. Rabu, 10 September 1969. Warga negara Indonesia. John Refra adalah pria asal Maluku. Kata Key di belakang panggilannya merujuk pada kampung kelahirannya, yaitu Pulau Key, Maluku Tenggara. Tahun 1990 ia pergi merantau ke ibu kota Jakarta. Pada tahun 2000 ia mendirikan sebuah organisasi bernama AMKE, Angkatan Muda Key. Organisasi ini terbentuk pasca kerusuhan di Tual, Pulau Key pada bulan Mei tahun 2000. Melalui organisasi AMKE, John Key memulai bisnisnya sebagai dad kolektor. Dia dikenal memiliki banyak pendukung, dan kabarnya memiliki koneksi dengan sejumlah pejabat dan bos-bos dunia malam. Karirnya sebagai dad kolektor semakin berkibar setelah kematian Basri Sangaji, tokoh pemuda asal Maluku Utara yang juga salah satu dad kolektor di Hotel Kebayoran INN, Jakarta Selatan. Sebelumnya kelompok John Key dan Basri Sangaji saling bersaing memperebutkan nama besar di Jakarta. Namanya kerap dikaitkan dengan pembunuhan Basri Sangaji. Hal ini bermula setelah terjadinya bentrokan antara kelompok John Key dengan kelompok Basri Sangaji. Saat itu kelompok Basri Sangaji tengah bertugas sebagai sekuriti di Diskotik Stadium di Jakarta Barat. Dua anak buah Basri Sangaji tewas dan belasan terluka. Kasus ini kemudian disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Saat persidangan meletuslah bentrokan yang menewaskan Walterus Refraki alias Semiki yang merupakan kakak dari John Key. Hal inilah yang diduga memicu pembunuhan terhadap Basri Sangaji. John Key menjadi santar terdengar karena ia ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan pembunuhan terhadap Tan Haritan Tono, Direktur Sanek Stil Mandiri. Ia ditangkap pada tanggal 17 Februari 2012 oleh gabungan Subdit Umum dan Subdit Resmo Polda Metro Jaya Hotel Cewan, Pulomas, Jakarta Timur. Selain menangkap John Key pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 5.250.000 rupiah. Satu buah handphone merek Vertu, sebuah notebook merek Samsung warna hitam, dan dompet berwarna hitam coklat. Namun, dibalik kehidupan John Key yang kelam, dia adalah sosok penyayang. Contoh kedermawanan John, dengan adanya pembangunan sebuah gereja dan rumah pastor di kampung halamannya di Pulau Key. John disana menjadi penasihat pembangunan gereja. Selain membangun gereja, John juga memutuskan untuk membantu 20 rumah warga di Pulau Key yang masih beratapkan jerami. Dia juga sempat membantu Umar Key, keponakan John Key, dengan memberikan lampu-lampu taman di halaman masjid. Maka tak heran, sosok John menjadi idola di keluarganya. Bercita-cita jadi intelijen. Sejak dahulu, ia bercita-cita menjadi intelijen alias spionase. Namun, John Key selalu gagal untuk menggapai cita-citanya itu. Akhirnya, ia menikah dengan Yulianti Refra pada 1997 hingga memiliki lima anak. Pimpin Normas Pemuda Key. Adik John Key, yakni Tito Key, juga bergabung dalam organisasi yang bergerak di bidang jasa penagihan utang dan jasa pengawalan lahan dan tempat. Mereka bersaing dengan Basri Sangaji dan Hercules. Insaf John Key mengaku insaf dan tak akan lagi menjalani dunia hitam setelah bebas dari Nusa Kambangan. Bahkan, ia berniat akan mengabdikan hidup untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. John Key mulai berubah ketika dipindah ke LP Nusa Kambangan pada 2 Maret 2014, setelah dipenjara di Rutan Salemba. Di Nusa Kambangan, ia terlihat lebih sering berada di gereja untuk beribadah. Bersama puluhan warga binaan di Nusa Kambangan yang beragama nasrani, ia hadir di acara peresmian gereja pada 2 April 2014. John Key tampak husuk menyanyikan lagu-lagu rohani. Di hadapan para jemaat, dia menangis saat melantunkan lagu pujian tentang penyesalan dosa dan upaya perbaikan melalui kasih Tuhan. Di Nusa Kambangan ini saya menemukan titik balik untuk kembali kepada Tuhan, katanya. Natal tahun 2019 menjadi perayaan terakhir baginya di Nusa Kambangan. Dia pun sempat memberikan khotbah kepada ratusan jemaat. Selepas bebas dari penjara, John Key berkeinginan menjadi rohaniawan lapas, yang akan berkunjung dari lapas ke lapas.